Terima kasih Pelaku yang mengendarai dua motor memempet korban hingga langsung merampas kunci motor Tepat di jalan sepi pelaku terus berusaha merampas motor korban Karena melawan salah satu pelaku akhirnya membaco korban dengan membabi buta Menurut Amir Mahmud salah satu warga setempat di lokasi perbatasan antara kota dan kabupaten Probolinggo Sering terjadi aksi begal Sejak dua bulan terakhir aksi begal sudah tiga kali Banyaknya aksi kejahatan mencelang bulan suci Ramadan dan Lebaran Warga berharap polisi lebih serius menangani aksi kriminal khususnya begal Dengan peristiwa ini menambah daftar kasus pencurian dengan kekerasan yang sampai sejauh ini belum terungkap Farid Falevi, JTV